Intro Halo Sobat Mager bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya Video ini saya akan membahas film dari kisah nyata Mengisahkan situasi di Jawa setelah kegalahan Jepang di Perang Dunia Kedua Dimana sekelompok tentara Jepang akhirnya memutuskan Untuk ikut berperang bersama para pejuang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia Untuk mengusir pasukan Belanda yang kembali datang menguasai tanah air ini Tapi sayangnya film ini tidak tayang di Indonesia Dengan alasan menuai kontroversi dan muatan politik Karena adanya adegan seorang nenek yang bersujud kepada tentara Jepang Lalu bagaimana kisah selengkapnya dan inilah alur film Murudeka Pada tahun 1941 Semua properti Jepang di Amerika Serikat dibekukan juga ekspor minyak ke Jepang dilarang Akibat tekanan ekonomi dan dikepung oleh Amerika, Inggris, Cina, dan Belanda Jepang mengalami krisis Dan akhirnya menyatakan perang terhadap sekutu untuk membela diri demi nasib bangsa mereka Pada bulan Maret tahun 1942 Kita diperlihatkan pasukan Jepang mendara di sebuah pantai di Pulau Jawa Pasukan Belanda yang saat itu telah menguasai Pulau Jawa Langsung menyambut kedatangan mereka sehingga terjadilah pertempuran Walaupun pasukan Jepang mendapat perlawanan yang sangat keras Mereka berhasil memukul mundur pasukan pertahanan Belanda Esok harinya pasukan Jepang yang dipimpin oleh Lieutenant Shimazaki Terus bergerak dengan penuh haspada hingga mereka sampai di sebuah desa Namun tiba-tiba ada seorang nenek menghampiri Shimazaki Dia bersujud dan menceritakan sebuah ramalan jaya baya yang dipercayai turun-temurun oleh warga pribumi Dengan berbahasa Indonesia, si nenek mengatakan bahwa bangsa kulit kuning akan datang dari timur Untuk membebaskan Jawa dari peneritaan yang sangat panjang yaitu penjajahan selama 350 tahun Teman setianya yaitu Yamana menerjemahkan semua ucapan si nenek yang membuat Shimazaki langsung terdiam Shimazaki pun bersimpati dan berjanji akan membebaskan Jawa dari peneritaan akibat penjajahan kolonial Belanda Sesampainya di markas Jepang di pulau Jawa Untuk mencegah perang besar yang pastinya akan memakan banyak korban di kedua kubu Kapten Kataoka memberi misi kepada Shimazaki untuk menyusup ke benteng Bandung Yang menjadi markas besar Belanda sekaligus markas gabungan tentara blok sekutu Untuk merekomendasikan kepada komandan musuh agar Belanda menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang Walaupun misi ini sangat berbahaya, Shimazaki akhirnya menerima misi tersebut Malam harinya misi menyusup ke markas Belanda pun dimulai Shimazaki dan Yamana menyamar menjadi penduduk desa Mereka menghadang sebuah truk Belanda yang akan menuju ke markas di Bandung Dengan mengancam tentara musuh mereka berhasil masuk ke dalam markas Belanda Tapi sayangnya Shimazaki ketahuan dan langsung menjelaskan Kalau dirinya adalah tentara kekaisaran Jepang yang ditugaskan untuk bertemu dengan pemimpin mereka Setelah melewati situasi yang menegangkan, Shimazaki berhasil menemui Jendral Henter Porten Yang memimpin pasukan Hindia Belanda kala itu Shimazaki mengeluarkan ultimatum agar Belanda menyerah Karena jika tidak, pasukan Jepang akan melakukan serangan besar-besaran ke benteng Bandung ini Dan pastinya akan memakan banyak korban jiwa Mendengar hal itu, Porten meminta Shimazaki agar pasukan Jepang menahan serangannya Karena ia tidak bisa mengambil keputusan dan harus berunding lebih dulu dengan atasannya yang memiliki wewenang Shimazaki pun menerima alasan Porten lalu dia pergi meninggalkan benteng Bandung Tanggal 8 Maret tahun 1942 Akhirnya Belanda secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang Namun setelah mengusir Belanda dari Indonesia Terjadi perdebatan antara markas pusat dengan kekaisaran Jepang Mengenai kebijakan militer yang akan dijalankan di Pulau Jawa Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan kebijakan garis halus Jendral Hitoshi Imamura mengizinkan pembentukan organisasi pelatihan militer bagi rakyat beribumi Dan membangkitkan gerakan kemerdekaan Indonesia Shimazaki yang sukses menjalankan misi sebelumnya ditunjuk menjadi pemimpin Shiden Dojo Yaitu sebuah organisasi pelatihan militer untuk para pemuda Indonesia Yang akan menjadi bagian dari unit asing pasukan khusus tentara ke-16 Tanggal 8 Januari 1945 Upacara pembukaan Shiden Dojo diselenggarakan Shimazaki yang sebagai pemimpin berpidato kepada para pemuda Indonesia Yang bergabung menjadi anggota Shiden Dojo Dia menjelaskan bahwa pasukan Jepang saat ini Sedang berperang untuk mengembalikan Asia ke tangan orang Asia Indonesia kini telah ketinggalan di segala aspek akibat dijajah oleh Belanda selama 350 tahun Shimazaki berharap para pemuda Indonesia bisa mempelajari sesuatu yang akan diajarkan Karena mereka akan segera menjadi tentara yang kuat demi berjuang bersama-sama Untuk membebaskan Asia dari penjajahan Shimazaki juga memperkenalkan Sersan Sukamoto Yang akan bertugas melatih mereka merancang strategi perang dan cara menembak musuh Sementara Letan Miyata akan mengajarkan mereka bahasa Jepang Serta berbagai urusan internasional Pelatihan ini membakar semangat para pemuda Untuk berjuang sampai mati demi kemerdekaan Indonesia Terlihat tiga anggota yang kemampuannya lebih menonjol dari yang lain Yaitu Nurhadi, Parto, dan Asep Setelah menjalani pelatihan Sersan Sukamoto menghampiri para pemuda yang sedang beristirahat Semua pemuda langsung memberi hormat Tapi Nurhadi tidak peduli dan malah asik rebahan Melihat tindakan Nurhadi membuat Sukamoto menjadi kesal lalu mengajarnya Sekarang kan waktunya istirahat Malam harinya Sukamoto memeriksa para pemuda Indonesia yang berada di game mereka Sersan Sukamoto melihat kalau Nurhadi sudah tidak ada di game-nya Sehingga esok harinya Shimazaki dan Yamana mendatangi rumah Nurhadi Di sini Shimazaki meminta Nurhadi kembali ke game pelatihan Tapi dengan tegas Nurhadi menolak perintah tersebut Karena ia tak terima telah diperlakukan kasar oleh Sersan Sukamoto Karena Nurhadi menolak perintahnya Shimazaki juga bertindak kasar Nurhadi pun membalas pukulan Shimazaki Sehingga terjadilah paku hantam Dengan penuh amarah Shimazaki mengatakan Kalau dia tidak memerlukan prajurit yang lemah Dan suka memperontak seperti Nurhadi Mendengar perkataan Shimazaki Nurhadi akhirnya berubah pikiran Dan mau kembali ke game pelatihan Tapi karena tindakannya Nurhadi harus mendapat hukuman berdiri Di tengah lapangan Meskipun Shimazaki sebagai pemimpin di game ini Ia juga menghukum dirinya bersama Nurhadi Karena Shimazaki menganggap Bahwa anak buahnya adalah tanggung jawabnya Esok harinya Para pemuda Indonesia kembali Menjalankan pelatihan keras Melihat semangat yang membara Membuat Shimazaki menyadari Bahwa para pemuda memiliki mental yang luar biasa Dalam pertempuran Untuk merebut kemerdekaan Indonesia Namun beberapa bulan setelah Jepang menduduki Jawa Membuat situasi tidak kondusif Sehingga terjadilah konflik Antara warga Jawa Dengan tentara Jepang Yang memperlakukan warga semena-mena Seperti tindakan Kapten Hamamura Yang memukuli Parto Karena dicegah menggoda Ayu adiknya Mengetahui Parto dihajar Sampai bapak pelur Membuat Nurhadi sangat marah Dia pun membalas menghajar Hamamura Di depan semua orang Karena insiden tadi malam Pihak petinggi Kekaisaran Jepang Memutuskan untuk membubarkan Pasukan Sedendojo Shimazaki pun sangat marah Dan menentang keputusan ini Tapi sebagai bawahan Ia tidak bisa berbuat apa-apa Di bulan Juni Tahun 1942 Pasukan sekutu berhasil mengalahkan Pasukan Jepang dalam beberapa Pertempuran di Pasifik Sehingga tentara Kekaisaran Jepang Mulai melemah Soekarno pemimpin nasionalis Indonesia Memanfaatkan momen ini Dengan antusiasme mendorong Semua rakyat Indonesia Untuk mendapatkan kebebasan Dan kemerdekaan Mari kita bangkit Dan mereka sejata Tentara peta akhirnya Diresmikan pada tanggal 10 Oktober Tahun 1943 Namun Kaisar Hirohito Menyiarkan lewat radio Bahwa Jepang sudah kalah Di perang dunia kedua Dan menyerah tanpa syarat Kepada tentara sekutu Setelah kegalan Jepang Peta akhirnya dibebarkan Tapi Shimazaki berusaha Membujuk Kapten Kataoka Supaya mempertahankan Tentara peta Karena dia merasa Berhutang janji Untuk membantu Kemerdekaan Indonesia Sang Kapten menyarankan Agar sebaiknya Kembali pulang ke Jepang Mendengar itu Membuat Shimazaki Merasa bimbang Dan mengambil keputusan Apakah dia akan Membantu peta Dalam meneruskan Perjuangan mereka Meraih kemerdekaan Atau bertahan Dengan komitmennya Sebagai tentara Kekaisaran Jepang Dan tunduk kepada Tentara sekutu Tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Presiden Soekarno Memperklamasikan Kemerdekaan Indonesia Para pejuang Kemerdekaan Indonesia Berkumpul Dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya Setelah Mendeklarasikan Kemerdekaan Pasukan sekutu Dan Belanda Mereka akan datang Untuk menyerang Indonesia Sehingga terjadi Perdebatan Sengit antara Shimazaki dengan Nurhadi Parto dan Asep Yang mewakili Para anggota peta Mereka mengajak Shimazaki Untuk berperang Bersama mereka Dan menginginkan Persenjataan Pasukan Jepang Agar diserahkan Kepada peta Yang akan mereka gunakan Untuk melawan sekutu Dan Belanda Yang ingin menegakkan Kembali kekuasaan Di Indonesia Tapi Shimazaki Menolak Permintaan Mereka Sebab Ia harus Berpegang Teguh Pada komitmennya Sebagai Tentara Kekaisaran Jepang Shimazaki Juga Memberitahu Bahwa Pihak sekutu Memerintahkan Jepang Untuk Membubarkan Semua milisi Dan Menyerahkan Semua persenjataan Kepada Tentara Sekutu September Tahun 1945 Pasukan Belanda Yang dibantu Pasukan Inggris Mulai melakukan Invasi Besar-besaran Ke Indonesia Dengan Hanya Menggunakan Bambu runcing Dan senjata Seadanya Para pejuang Menghadapi Invasi Sekutu Pertempuran Yang tidak Seimbang Ini Mengakibatkan Banyaknya Korban Dari pihak Indonesia Di tengah Keputus asaan Nurhadi Parto Dan Asep Kembali Menemui Simazaki Untuk Merampas Paksa Persenjataan Milik Tentara Jepang Tak Ingin Adanya Pertumpahan Darah Antara Nurhadi Dan Kawan-kawan Dengan Penjaga Kudang Senjata Akhirnya Simazaki Menyerahkan Semua Persenjataan Kepada Para Pejuang Indonesia Atas Keputusannya Ini Membuat dirinya Ditangkap oleh Tentara Sekutu Karena Menyerahkan Semua Persenjataan Kepada Para Pejuang Indonesia Dan Dianggap Telah Melanggar Perjanjian Penyerahan Simazaki Disiksa Dan Diinterogasi Oleh Seorang Perwira Belanda Yang Sangat Kejam Bahkan Simazaki Akan Dihukum Mati Dalam Waktu Dekat Singkat Cerita Malam Hari Pun Tiba Para Pejuang Indonesia Termasuk Parto Dan Asep Menyerang Kemarkas Sekutu Sekaligus Membebaskan Simazaki Dalam Pertempuran Sengit Ini Para Pejuang Berhasil Menyelamatkan Simazaki Tapi Sayangnya Banyak Pejuang Yang Harus Kukur Dan Salah Satunya Adalah Parto Pengorbanan Para Pejuang Indonesia Untuk Menyelamatkan Dirinya Membuat Simazaki Menyadari Kalau Jalan Hidupnya Memang Telah Ditentukan Saat Dia Mendengar Ramalan Dari Si Nenek Sehingga Simazaki Memutuskan Untuk Ikut Berjuang Bersama Para Pejuang Pertempuran Demi Pertempuran Simazaki Jalani Bersama Para Pejuang Kemerdekaan Di sisi Lain Letnan Miata Telah Ditangkap Dan Disiksa Dengan Kejam Oleh Tentara Belanda Ia Dituduh Telah Bekerja Sama Dengan Pejuang Indonesia Untuk Membebaskan Simazaki Miata Pun Membantah Tuduhan Tersebut Ia Mengatakan Bahwa Belanda Lebih Kejam Dari Tentara Jepang Karena Telah Menjajah Indonesia Selama Lebih Dari 350 Tahun Alhasil Riwayatnya Berakhir Di Tiang Esekusi Mati Setelah Menulis Pesan Terakhir Bahwa Dia Bahagia Indonesia Merdeka Sin Beralih Ke Simazaki Yang Sedang Terbaring Sakit Karena Terserang Malaria Dan Dirawat Oleh Ariyati Di Sebuah Markas Persembunyian Tanpa Diduga Rekan Rekannya Datang Bersama Sersan Sukamoto Dan Yamana Membawa Keparduka Tentang Kematian Miata Yang Diesekusi Tentara Belanda Mendengar 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 Simazaki Mengajak Anak Buahnya Untuk Membalas Kekejaman Belanda Dan Berjuang Sampai Mati Demi Kemerdekaan Indonesia Pada Tanggal 1 Maret tahun 1949 Seluruh Pejuang Kemerdekaan Indonesia Menyerang Belanda Dengan Serangan Besar-besaran Untuk Merebut Yogyakarta Yang Kala Itu Menjadi Ibu Kota Darurat Republik Indonesia Satu persatu Pejuang Kemerdekaan Indonesia Mulai Berguguran Karena Kala Persenjataan Begitu Juga Tentara Jepang Yang Ikut Bertempur Bersama Dengan Pejuang Nasib Yamana Berakhir Tragis Ketika Menyelamatkan Seorang Anak Kecil Yang Tersesat Pertempuran Ini Berlangsung Sangat Sengit Dan Sayangnya Asep Harus Gugur Ketika Mengibarkan Bendera Merah Putih Di Tengah Medan Pertempuran Melihat Pengorbanan Asep Yang Sangat Patriotik Rupanya Membakar Semangat Nurhadi Dan Simazagi Serta Para Pejuang Lainnya Untuk Mengakhiri Perang Tersebut Para Pejuang Kemerdekaan Indonesia Akhirnya Berhasil Memenangkan Pertempuran Dan Merebut Ibu Kota Yogyakarta Dari Tangan Belanda Simazagi Dan Nurhadi Mengenang Pengorbanan Teman-teman Seperjuangan Mereka Yang Telah Gugur Demi Kemerdekaan Indonesia Tapi Riwayat Simazagi Harus Berakhir Ketika Seorang Berhasil Menembaknya Dari Kejauhan Simazagi Akhirnya Mengembuskan Nafas Terakhirnya Yang Diiringi Tangisan Para Pejuang Serta Laku Kemerdekaan Indonesia Indonesia Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Di Di Akhir Film Menjelaskan Bahwa Sekitar 2000 Tentara Jepang Tidak Kembali Ke Negaranya Dan Memutuskan Ikut Bertempur Bersama Para Pejuang Kemerdekaan Bangsa Indonesia Telah Merdeka Dari Penjajahan Berkejasa Para Pahlawan Namun Sayangnya Bangsa Ini Masih Belum Merdeka Dari Para Koruptor Kesenjangan Hukum Kemiskinan Dan Masih Banyak Masalah Yang Belum Diatasi Situasi Sekarang Seperti Apa Yang Pernah Dikatakan Presiden Soekarno Perjuanganku Lebih Mudah Karena Mengusir Penjajah Tapi Perjuangan Akan Lebih Sulit Karena Melawan Bangsamu Sendiri Oke Sekian Dulu Alur Film Kali Ini Saya Sangat Berterima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Film Ini Sampai Akhir Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya